Bersama Ustadz Muhammad Ismail, MAI Ustadz, terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan, konflik sosial kita luar biasa di tahun 2023 Banyak sekali kasus-kasus viral yang kemudian bisa kita nikmati di media sosial Saya gak tau kata menikmati itu bener apa enggak gitu ya, tetapi luar biasa Yang paling rame tadi terkait dengan ekonomi, kasus rempang dan kasus-kasus yang lain Konflik horizontal masyarakat, konflik horizontal antar masyarakat luar biasa Dan banyak tidak selesainya, apa yang terjadi? Fatwa dalmas yukur Matanuan, Bung Aqif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, para kiai, para tokoh masyarakat, para intelektual, para pengusaha, saya lihat juga ada tokoh-tokoh mahasiswa di belakang Senang rasanya kita bisa hadir di tempat ini untuk satu obrolan yang luar biasa Obrolan yang kita dedikasikan untuk bagaimana memajukan masyarakat, bagaimana mengembangkan intelektual atau taraf berpikir umat kita Karena dengan taraf berpikir yang tinggi itulah kita bisa memahami sebuah fenomena, memahami sebuah peristiwa Apa yang melatar belakanginya dan bagaimana solusinya Tadi disinggung oleh Bung Aqif Jadi di 2023 ini Banyak sekali Kasus-kasus sosial yang Juga mungkin Ya namanya sistem ini saling Saring berkelindan gitu ya Ibarat sebuah Mobil gitu ya Mesin itu nyala kemudian menggerakkan Menggerakkan apa roda-roda Gigi-gigi Gigi roda itu kemudian roda memutar Apa Namanya Bagian-bagian mekanik yang lain sehingga mobil itu bisa bergerak Demikian juga di dalam sistem sebuah negara Satu sistem akan mempengaruhi sistem yang lain Kalau tadi Bung Erwin bicara tentang ekonomi bagaimana Terjadi gap ya antara Apa namanya Publikasi keberhasilan dengan realita yang ada Sungguh ini merupakan sebuah Sebuah kalau boleh dikatakan Ketidaksesuaian atau kebohongan Data yang dipublish dengan apa yang terjadi sesungguhnya Nah justru yang kita bisa melihat adalah Apa namanya Pengaruh Dari Fakta yang sesungguhnya Kalau tadi di Bung Erwin bilang Kalau misalnya dalam kacamata ekonomi Indonesia mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa Dasar penurunannya Mengalami peristiwa yang begitu berat Tekanannya yakni hutang yang begitu tinggi Tentu ini menjadi sebuah Pukulan yang cukup telak di sektor sosial Kemiskinan misalnya Kita bisa melihat angka perceraian Di negeri kita ini Sangat tinggi Bahkan cenderung meningkat di tahun 2023 ini Kemudian Kalau kita bisa melihat Bagaimana Itu kalau dalam rumah tangga ya Cekcok antar suami istri Yang berujung pada bubaran Bagaimana dengan Konflik horizontal antar masyarakat kita Adanya hiruk pikuk Apa Tahun politik ini saja Kita bisa melihat bagaimana Masyarakat kita terbelah begitu dasarnya di bawah itu ya Bagaimana Adanya sebuah Apa Yang dikemukakan oleh Tokop bahwa Negeri ini sedang terjadi politik Belah bambu Belah bambu Jadi Pada pihak-pihak yang sesuai dengan Rezim Itu diangkat Sementara pihak-pihak yang berseberangan dengan Rezim Diinjak Terjadilah pembelahan Sosial yang luar biasa dasar hari ini Di tengah-tengah komusi Min terbelah antara ormas Ya Di apa Di tengah-tengah Strata Strata mahasiswa misalnya juga antara yang pro A dengan yang kontra juga Begitu dasarnya Bagaimana beberapa Bagaimana beberapa momen ya Kayak seperti Burung Rafli Harun gak bisa ngisi seminar di Beberapa Perkuan tinggi ya Nah ini Ini fenomena yang luar biasa dasar Nah Ada satu hal yang mungkin Ini menjadi pertimbangan kita Para alim Para tokoh Rezim Kita hari ini Sangat Kental Sangat Masif Apa istilahnya itu ya Dengan Apa Islamophobia Jadi Sangat Kalau boleh Dengan bahasa kita Bahasa Surabaya Benci dengan Islam Bahkan Dengan Dengan Kebencian ini Terciptalah Sebuah sistem Yang melakukan Sebuah Mekanisme Degradasi Akhida Generasi kita Jadi Coba Kalau kita lihat Di bulan November ini saja Kemarin ya BNPT merilis lagi Melalui CNN Perkuan tinggi ini Sekarang menjadi subur Lahan subur Untuk rekrutmen terorisme Coba bayangin Perkuan tinggi negeri Di bulan November kemarin 2023 ini Kemudian Mantan Apa namanya Tapol teroris ya Bercerita tentang Bagaimana Radikalisme Masuk ke Kerohanian Islam SMA Coba Jadi Anak-anak kita Putra-putri kita Ini kemudian Ditakut-takuti Dengan Apa Lembaga-lembaga Pendidikan Yang mestinya Menjadi tempat Mereka belajar Mengembangkan Intelektualitas mereka Mengembangkan Kepribadian Dan Kemampuan Leadership mereka Karena kita Ketika kita Masuk dalam sebuah Organisasi Seperti OSIS Kerohanian Islam Kemudian unit-unit Kegiatan Kemahasiswaan Dengan sendirinya Ini akan Melatih Leadership Anak-anak kita Yang itu nanti Menjadi calon-calon Pemimpin di masa Angkat datang Tetapi ketika Mereka ditakut-takuti Dengan situasi itu Apalagi kemudian Ini menjadi Opini yang Begitu dasar Orang tua Orang tua kita Yang tidak Begitu faham Dengan berita Sudah Dam terangkutip Meraju nih Putra-puternya sendiri Kamu nanti Kalau di kampus Jangan deket-deket Dengan masjid Coba Jangan deket-deket Dengan kerohanan Islam Kalau di SMA Coba Kalau gak deket Dengan masjid Kalau gak deket Dengan anak Kerohanan Islam Terus deket Dengan apa Maka LGBT Yang masuk Dan Dikuatkan Dengan beberapa Kebijakan Dikuatkan Dengan beberapa Apa namanya Konser Dan ini Yang terjadi Dampaknya apa Moral Generasi kita Hancur Tahun 2023 Ini ada 50 ribu Lebih Anak-anak Usia SMP SMA Yang mengajukan Dispensasi Untuk diizinkan Nikah awal Nikah dini SMP SMA Kenapa Karena dia Sudah melakukan Hubungan seks Di luar nikah Dan Hamil di luar nikah Akhirnya Mereka minta Dispensasi Di usia SMP SMA Bapak Betapa dasarnya Sebuah Sistem yang dibuat Dengan menakuti Anak-anak kita Dengan Apa Mestinya Ada di dalam Lingkungan yang Agamis Menjadi takut Dengan agamanya sendiri Takut dengan Teman-temannya sendiri Gantinya Mereka akan Larut dalam Hedonisme Gemberlap Sekarang lagi Apa namanya Kalau di Apa Naik club Dan seterusnya Coba kita Sangat-sangat Prihatin Dengan seperti ini Kalau ini Kita biarkan terus Kalau rezim Seperti ini Dibiarkan terus Maka Lambat Laun Moral Generasi kita Akan semakin Terdegredasi Begitu Parah Padahal Kalau kita melihat Makola Sayyidina Ali Subbanul Yaum Rijalun Khot Anak muda Hari ini Itu pemimpin Di masa Datang Kalau Anak-anak SMP Hari ini SMA hari ini Usia katakanlah Antara 15 Dengan 20 Tahun Maka 10 tahun yang Datang Usia mereka Adalah 30 Atau 45 Maka Mereka Semakin Jauh Dengan Islam Apakah Kalau seperti ini Kita berharap Banyak tentang Munculnya Generasi-generasi Nanti Yang akan menjadi Pemimpin-pemimpin Di masa yang datang Dari kaum muslimin Sangat jauh Bapak-bapak Dan ini yang mereka Hendaki Dan ini Mayoritas kaum muslimin Di level bawah Tidak Menyadari Adanya Forum-forum Seperti ini Forum-forum Yang mengedukasi Masyarakat Seperti ini Menjadi sebuah Hal yang Sangat Urgen Untuk kita Kembangkan Kalau kita Ingin Membuat Sebuah Perubahan Pertanyaan kita Adalah Cukupkah Dengan Perubahan Orang Kalau seperti Ini Ataukah Perubahan Sistem Dan ini Yang Yang menjadi Potret Buram Di bidang Sosial Lebih jauh lagi Kalau kita Bisa melihat Fenomena Selanjutnya Sudahlah Anak-anak kita Dijauhkan Dari Kelompok-kelompok Islam Mulai SMP SMA Kemudian Secara Ekonomi Keluarga-keluarga Muslim kita Digembur Dengan Sebuah Fenomena Yang Begitu Berat Maka Kemudian Sebagai Solusi Solusi Yang Menghancurkan Lagi Adanya Apa Kayak Pincol Dan Dan Betapa Dasarnya Mereka Semakin Larut Dengan Dengan Ekonomi Ekonomi Kapitalis Yang Ribawi Itu Para Alim Para Ulama Yang Dirmati Allah Setelah Posisi Ini Mereka Lakukan Apakah Mereka Berhenti Sampai Disini Tidak Setelah Mereka Jauh Dari Dunia Islam Mereka Jauh Dari Anak-anak Muslim Mereka Jauh Dari Para Alim Maka Sebagai Gantinya Pemahaman Mereka Semakin Dijauhkan Dari Pemahaman Islam Kebijakan Yang Kedua Adalah Moderasi Dalam Beragama Moderasi Dalam Beragama Kalau Kita Mungkin Lanjutkan Itu Sebetulnya Moderasi Dalam Beragama Islam Bukan Agama Yang Lain Mestinya Kita Mahami Islam Itu Secara Paripurna Untuk Hulu Fisil Mik Kafah Masuk Kalian Dalam Islam Secara Kafah Tetapi Dengan Moderasi Beragama Dengan Sebuah Jargon Kita Tidak Boleh Berlebihan Dalam Beragama Maka Kita Tidak Boleh Mamai Islam Secara Utuh Islam Hanya Dipandang Dalam Aspek Ibadah Islam Dipandang Dalam Aspek Ritual Islam Tidak Boleh Turun Di Bidang Ekonomi Islam Tidak Boleh Turun Di Bidang Politik Islam Tidak Boleh Diterapkan Dalam Bidang Peradilan Jadi Beberapa Perda Syariah Yang Tempuh Hari Begitu Begitu Di Apa Bangga Bangga Kalau kamu Muslimin Di beberapa Kota Daerah Di Resim Ini Perda Perda Itu Hilang Jadi Dasar Sekali Dasar Sekali Nah Karena Itu Kita Perlu Melakukan Sebuah Telah Melakukan Sebuah Analisa Bagaimana Kita Kemudian Merekonstruksi Membangun Kembali Anak-anak Kita Generasi Kita Kalau Kita Berpikir Bagaimana Membangun Kembali Kita Berpikir Dari Mana Kita Mulai Kalau Kita Berpikir Dari Mana Kita Mulai Kita Berpikir Bagaimana Mekanisme Yang Digambarkan Oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W. Dalam Melakukan Aktivitas Berubahan Kenapa Karena Kita Harus Melakukan Satu Upaya Berubahan Yang Yang Betul-betul Berubah Inna Allaha La Yuhoy Yiru Ma Bi Komin Hatta Yuhoy Yiru Ma Bi Amfusihim Khusus Allah Tidak Akan Mengubah Kondisi Satu Koum Hingga Koum Itu Mengubah Apa Yang Ada Pada Diri Mereka Maka Paradigma Tentang Pembinaan Generasi Paradigma Tentang Bagaimana Menempatkan Sebuah Ajaran Islam Dalam Implementasinya Di Pintas Kehidupan Mutlak Kita Butuhkan Untuk Kita Kembangkan Di Tengah Umat Tanpa Pemahaman Yang Benar Tentang Penerapan Hukum Hukum Allah Dalam Pentas Kehidupan Maka Kita Mudah Dibelokkan Kita Mudah Ditakut Takuti Dalam Label Katakanlah Radikalisme Kamu Boleh Islam Tapi Ojo Fanatik Ya kan Jangan Terlalu Ekstrim Dan Gitu Ketika Kita Ngobrol Ngobrol Apa Namanya Dengan Teman-teman Saya punya putri Yang di Kampus Sekarang Kampus Cerita Jadi Ketika Ada Promo Dari unit Kegiatan Kerohanan Islam UKKI Itu Anteteman Sudah Bilang Gini Nanti Kalau Di UKKI Banyak Orang-orang Ekstrim Ini kan Sebuah Framing Ini kan Sebuah Apa Namanya Sebuah Peng Apa Cara Itu Kita Di Framing Bahwa UKKI Itu Bahwa Islam Itu Bahwa Masjid Itu Sesuatu Yang Berbahaya Coba Ini kan Bertentangan Sekali Dengan Doa Kita Kepada Allah 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 Tunjukkanlah Pada Kami Bahwa Yang Benar Tampak Benar Di Hadapan Kami Yang Di Depan Anak Kita Itu Sesuatu Yang Hak Itu Tampak Menakutkan Dan Dari Orang Tua Anak Kita Ini Juga Begitu Kerohanian Masjid Jadi Sesuatu Yang Hak Nampak Buruk Di Depan Kau Musimin Hari Ini Betapa Dasarnya Apa Yang Terlaku Rezim Ini Dalam Memberi Citra Buruk Pada Dunia Islam Maka Itu Kita Berharap Bahwa Kajian-kajian Yang Sifatnya Paradigmatis Seperti Ini Yang Menjelaskan Islam Apa Adanya Menjelaskan Islam Secara Paripurna Untuk Melakukan Sebuah At-Tahir Perubahan Secara Sistemis Dan Mengikuti Sunnah Kanya Muhammad S.A.W. Hingga Kembali Tegak Sebagaimana Dulu Bagi Nabi Muhammad S.A.W. Menegakkan Islam di Madinah Itu menjadi penting Untuk kita lakukan Inilah fenomena Sosial Yang nampak Di Rezim Jokowi Tahun 2023 Mudah-mudahan Satu menit ya Mudah-mudahan Apa yang ada Hari ini Menjadi Inspirasi Kita Untuk Melakukan Satu Diskusi-diskusi Di tengah-tengah Umat Melakukan Sebuah Forum-forum Kajian Di Tengah-tengah Lingkungan Kita Di Masjid-masjid Kita Di Musola-musola Kita Di kantor-kantor Kita Bagaimana Kemudian Kita Tumbuhkan Kembali Pemahaman Yang Utuh Pemahaman Yang Kafah Terhadap Syariah Islam Hai nama Yakunus syar'u Takunul maslah Dimana Kita Mengambil Hukum-hukum Syarak Disitu Kita akan Dapatkan Kemaslahatan Wama Apa namanya Tidak Aku Utus Engkau Muhammad Apa itu Namanya Wama Arsal Naka Ila Rahmatan Lil'alamin Tidak Aku Utus Engkau Muhammad Kecuali Menjadi Rahmat Bagi Seluruh Rahmat Wama Arsal Naka Ila Kafat Linnas Bashir Wa Nadir Mudah-mudahan Ini menjadi Sebuah Inspirasi Kita Dalam Diskusi Nanti Wallah Muafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Fenomena Sosial Di tahun 2023 Yang paling Menonjol Dan dirasakan Oleh kaum Muslimin Adalah Fenomena Islamophobia Bahkan Anak-anak Kita Adik-adik Kita Yang ada Di kampus Pun juga Ikut-ikut Ditakuti Dengan Apa-apa Yang berbau Islam Di masjid Dan segala macam Dan itu Benar terjadi Apa yang kemudian Kami dapati Di mahasiswa-mahasiswa Kami di kampus Terima kasih Terima kasih Terima kasih